KINGSTONE yang pertama, tampilannya seperti ini. Ada tulisan A400, lalu gambar KINGSTONE-nya. Warna box-nya agak kecoklatan, jadi kesannya malah seperti barang yang agak lama. Lalu untuk tulisan 120GB-nya hanya stiker, hanya stiker seperti tempelan. Lalu sisi belakangnya ada tulisan-tulisan seperti tulisan JINA, lalu bahasa Inggris. Dan ada di dalamnya 120GB. Lalu setelah di-unboxing, isinya seperti ini ya. Ada plastik hitam dan box-nya, lalu unit-nya. Udah itu aja, ini box-nya benar-benar hanya hitam gitu aja. Lalu ini ada unit-nya dengan ada stikernya, seperti kode-kode gitu. Dan bahannya metal ini ya, berbahan besi, metal. Lalu di bagian belakang SSD-nya ada seperti tulisan kode-kode gitu ya. Kode-kode seperti ini. Lalu untuk hasil tes-nya, yaitu read di 556MB dan read-nya ada di 469MB per second ya. Dan di bagian informasinya tidak ada keterangan apapun, ya tentang memakai controller apa ya. Tidak ada, di hidden. Dan untuk hasil copy-nya, kita juga sudah tes. Nah, ini di 66% speed-nya drop ya. Drop dan ini lumayan parah sih. Jadi dari awal sempat naik, lalu stabil, turun lagi sedikit, dan di 66% drop. Drop terus sampai selesai. Dan selesai dalam 11 menit 34 detik. Lalu untuk SSD Kingston yang kedua, bentuknya seperti ini. Tentu saja berbeda ya, dari jenis packaging-nya. Juga jelas berbeda dari yang pertama. Ini ada tulisan genuine product-nya. Dan banyak sekali tulisan-tulisan di belakangnya dengan berbagai bahasa ya. Dan juga ada product number-nya ya. Ini kita bisa lihat. Lalu juga ada kelihatan sedikit unit-nya di belakang. Dan juga ada beberapa kode-kode. Sama seperti yang sebelumnya ya. Ada di kelihatan sedikit unit-nya di luar. Untuk hasil tes SSD yang kedua ya, kita bisa lihat disini. Rate-nya ada di 561 MB per second dan rate-nya ada di 471 MB per second. Lalu pada HD Sentinel, di kolom informasi, disini SSD yang kedua ini menggunakan SSD controller Pison PS3-111-S11. Dan saya sudah sempat browsing-browsing tentang SSD controller Pison ini ya. Ternyata dia sudah cukup lama dan terkenal ya. Bahkan digunakan oleh beberapa SSD dengan brand terkenal. Yaitu seperti Corsair dan juga Gigabyte ya. Seri Aorus. Jadi SSD ini oke banget ya. Dan disini bisa dilihat untuk suhunya dia real ya. Tidak seperti SSD lain yang jika suhunya 40 derajat, 40 derajat semua dan tidak pernah berubah. Tidak pernah menambah, tidak pernah berkurang. Lain dengan SSD Kingston yang menggunakan controller Pison ini. Lalu untuk hasil copy-nya. Nah disini awal-awal naik tinggi sekali ya. Sekitar 394 MB. Hampir 400 MB ya speed-nya ya. Jalan lalu turun. Turun hingga 130 MB di 13%. Lalu terus speed-nya stabil. Naik turun kecil-kecil. 120, 130. 120, gitu terus. 115. Tapi ini stabil banget ya. Stabil banget. Sampai selesai di 6 menit 38 detik. Ya. 6 menit 38 detik. Lalu kita akan mencoba untuk cek nomor serinya. Di website resminya Kingston ya. Untuk SSD pertama, kode serinya adalah ini. Kita copy. Lalu kita masukkan nomornya. Di sini. Kita cari. Dan tidak ada di website resminya. Tidak terdaftar. Tidak membawa hasil katanya. Lalu coba kita copy kode seri SSD yang kedua. Kita coba cari. Dan di sini langsung keluar. SSD-nya benar ya. Sesuai ya. 240 GB A400 SATA 3. Hyperfury. 3D SSD ya. Ini ya. Jelas sekali ya. Di sini ya. Kita bisa simpulkan sendiri. Atau mungkin. Ada pendapat masing-masing. Boleh silakan tulis di komentar. Dan juga untuk SSD yang ORI. Di bagian dekat power SATA itu ada angka 240. Yang menunjukkan kapasitasnya ya. Sampai di sini dulu. Kalian bisa simpulkan sendiri. Mana SSD yang ORI. Mana yang KW. Terima kasih. Terima kasih.